Oke, next one is this one, Playground. Semua orang pada tanya, tapi ini kayaknya udah banyak banget sih yang pake juga. This is called Paklon Fun Slides 5 in 1. Ini tuh ada 5, karena ada 1 slide, 2 swing, 3 bola basket, 4 gawang, sama satu lagi dark. Namanya 5 in 1 lo kayak gini. Terus dia datang juga dengan 2 balls, bolanya kayak gini. Nah, ini ada 1 lagi yang agak lebih gede, tapi lagi dipakai ya. So, I think mereka gak terlalu pelit dengan begituan. They even include, apa? Ada pompaannya, ada spare part-spare part-nya lah. There's a spare part, baut-bautnya. Bautnya juga, I like it because gak besi, you know, pake plastik gitu. Jadi, anak-anak kalau kejentuk juga gak masalah. Ya, so, itu even the dark-nya pun juga, pakenya magnetic. Magnet, ya. So, it's pretty strong. See? So, they give you 6 of it. And then, ya, itu dia, I think ini kegunaannya ya, as you can see ya, untuk main di situ. Kalau ini, Rhea sih udah gak suka di swing-nya, dan memang dia anak-nya kurang suka swing. Tapi dia suka banget slide-nya. Dan slide-nya ini, it's actually very landai sih. Kayak, ini turunnya itu lumayan kenceng. I'll show you deh. I'll show you juga. Ini Naya yang lebih suka, tapi dia pun gak tahan lama sih. Cuman ya, something for, untuk anak yang lebih kecil, it's fun. The thing about this, I think yang kita don't really like is when kita pasang ini ya, Beb ya. When kita pasang ini, bautnya ini. Kan dia ada baut yang kayak gini. It's... Nah, ini tuh, kemarin tuh gak ada yang dikasih. Oh iya, dia kayaknya dia gak kasih obeng-nya atau screwdriver-nya atau apa. Jadinya, what I did was... Kita bisa pakai penggaris lah, atau pakai something. Enggak, penggaris menurut gue gak bisa kalau penggarisnya plastik, karena pasti patah. So, the best bed is pakai sandok. Oh, sandok garpu. Tapi belakangnya ya, yang gue pakai ini tuh. I think I will just give you guys example. Oh, anyway, well, I think you guys can check it out on our YouTube channel. YouTube channel sih. Nanti kita buat YouTube channel about cara pemasangan ini, karena banyak juga yang tanya, especially bapak-bapaknya. And, or, yeah, just, mungkin subscribe and subscribe our channel, apa? Yeah, The Wing Filts. Okay, so, jadi bisa liat, itu ada pemasannya, I'm not gonna do it again second time. But, to be honest, it takes, yeah, around 30 minutes lah, to assemble the whole thing. By myself ya kemarin? Yeah, by yourself, yeah. So, jadi, we use spoon, you can see on the video later, pakai spoon. So, ya, somehow you need to, apa, coba-coba pakai yang lain, yang safer lah ya, gitu kan. Tapi, because of that, jadinya agak rusak. Kayak agak, you can see, kayak peyot gitu, you know, apalagi ini ya, like this one, you know. But, yeah, one thing ya, ada pro and con lah ya, one thing I like ya, bautnya plastik, so jadinya it's safe for kids juga, and it's huge. So, apa? Gak bisa kemakanan anak. Ya, so, that's one thing, and even, contohnya ini, ini praktiknya kayak gini, ini tinggal kita, ini dia ada kayak gigitannya gitu, ini sama ininya. So, makanya pas kita udah dipirong, kencengnya, ada bunyi. Iya. So, something good about it, kayak gituan, the only thing yang besi, ini, ini doang. Tapi, aku pikir ini to be besi sih, supaya bisa tahan dengan ini, but, ya, gak ada masalah sih, I've never seen kayak Rhea atau Naya keceduk kepalanya di sini. So, it's pretty safe juga, if you guys want, we recommend ya, mungkin taruh ini yang busa itu. Ya, busa, if you guys want. Bumper. Bumper, ya, bumper taruh di sini, if you guys want. But, the thing yang keguna, bisanya ini, ini juga bisa actually separate. Ya. Separate, tapi bukan separate in the way, kayak, ini udah, kalo ini separate, ini gak bisa belinya sendiri. But, you can have this only, ini gak ada. Ya. Kalo lo mau ini aja, ini bisa disimpan, kayak gitu. If, ini udah gak kepake. Tapi kalo namanya udah beli 5 in 1, kayaknya kalian udah prepare the space for it lah ya. Ini juga space-nya ya, lumayan lah. Ini, kemarin kita juga ada di YouTube video kita, kita udah bilang kok, berapa kali, berapa dimensinya. Eh, another one is, kalo lo ada rumahnya itu, rumahnya kayak ada halaman gitu. Ya, we suggest ya, kayak. Bisa dibaut. Mereka gak ada, mereka gak ada siapin yang baut yang gede ya, untuk ditanam ke tanah gitu. Jadi kita harus beli yang gede untuk bisa dibautin. Ini obor lah. Ya, obor gitu ke something yang concrete gitu lah. Supaya gak lari-lari. Supaya gak lari. Kita mulai dari slide dulu deh. Oke. Slide dulu. Oke. Show you the slide. Nah, slide. Well, it's easy. Ini bahkan Naya juga udah bisa. Light ya. For me, I think this is still, bisa, bisa muat lah ya. Bisa tahan. Dan also, ini, for me even termasuk cukup cepat sih. Ya. Very fast. Ya. There is no, I mean. Bagus juga, gak ada freak sejadinya. Enak for the swing, but. Cuma gak bahaya juga buat anak-anak. Ya, I think we recommend, kalo bisa, di bagian bawah sini. We like to include yoga mat. Yoga mat gitu. Atau something else lah. Carpet, or whatever. Jadi gak langsung, gak licin banget gitu. Play mat gitu, taruh gitu. Langsung licin banget. Cuma, the, kita pernah, selama dari kita beli itu, ininya udah pernah patah. Tiba-tiba ininya patah. Ini patah. Ini dan ininya, dalamnya. So, it's patah. Dan ini gak ada spare part untuk yang ini. So, we have to ask the supplier to kayak, datangin lagi gitu. Kasih kita lagi. Dia, they're fast response lah. And also, mereka kasih lagi. So, ini, pertama satunya patah. Habis itu, not long after. Satunya patah juga. Gitu. So, kiri kanan patah. But, while patah pun pas raya main sih, safe ya. Cuma, I don't recommend it. But, I think kemarin itu, why it happens. Karena maybe, semua orang wanna try the slides ya. Even my mom, my mom. Sabrina. Even Henry also. Did it. So, maybe it's because of that. And the thing yang kalau menurut aku agak kurang. Itu, disininya gak ada seatbelt. So, anak-anak kalau main swing tetap harus diperhatikan. Karena dia gak ada seatbelt. Walaupun ini kayak ada kayak lubang gitu. But, actually, gak ada seatbeltnya. Ya, itu lubang pun juga gak sampai tembus ke belakang. So, ya. It's a bit. Sometimes, Naya apalagi, they can climb ya. Ya. So, ini tetap pasti harus ada yang liatin. Liatin gitu. Kalau yang ini. We recommend kalau contohnya kayak ginian. Jangan taruhnya itu sampai gini. Ya. Because. Karena pas aku slide kayak gitu, pasti the whole thing bakal mundur ke belakang. So, and then kalau kayak gitu, do not have any kids behind you. Ya. Or else, the kids will get, apa? Knocked, pak. Ya. Knocked down by the, 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 the ini. Tapi, if you put it kayak gini ya. I just know Regina even though tinggal switch secepet gitu. Ya. Istilah aman karena ada yang tahan. Okay. And then, we juga rarely bawa. Kita juga taruh ini. You always like to bring, especially during the quarantine kan. Like, apa, anak-anak suka main di bawah kayak gitu kan. So, kita bawa ini. You know. And then, kita bawa turun bawah. So, we can separate it. Ini di bawah. And then, the kids can play a ball. You know. And then, you can chase around. And then, I'll play. And then, I'll play. Ya. Begituan. You know? So, almost buzai. Ya, ini bisa digabungin atau mau dilepas. Ya. So, it's nice. It's something that is fine. Fight in one. So, apa. Ya, kita gak usah beli lagi. Separate kan. It's already in one. Kalau mau ribet ya, maksudnya. Kalau gak mau ribet ya, kita gak mungkin bawa slide sama swing juga ke playground kan. So, we only bring this one aja. Kalau kita mau bawa pun juga. Actually, it's quite light juga. Ya, sih. Ya. Tapi ya, pisahin semua. Ya. Overall sih. I like about it. Sudut-sudutnya semua juga gak sharp. Ya. So, the color is also fantastic. So, jadinya gak terlalu boring. So, itu sih. I think. For safety wise, I think. It's nice. And Rhea really, really, really enjoy sih. Ya, Rhea. At the moment. Gitu lah. Even us. Play the basketball and the soccer. Ya. Alright. That's it for the Parkland 5 in 1. 2. 7. 11. 12.